Hai bertemu lagi dengan HR big channel sepeda kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki sport cat single ya kondisinya tampak masih bagus gigi giginya pun belum runcing atau belum lancip sudah dicek nih ngelos kedepan ngelos ini kebelakang juga ngelos dari belakangnya kelihatannya masih bagus kita akan coba menyervisnya atau memperbaikinya caranya ini ada lubang titik ini dua ya dipukul ke arah kanan menggunakan paku atau obeng bekas yang tajam ya pertama kita siapkan kayu-kayu tipis atau nggak apa-apa kalau enggak talenan ya kalau enggak boleh ya tahun itu jadi marahin sama bojo kita siapkan lapnya ya untuk dasar ini dasar pelaknya disini nah agar tidak tergores atau kena kepala ditahan pakai kaki ya siapkan pakunya atau bekas obengnya seperti ini lebih pendek itu lebih kuat ya lebih cepat nanti membukanya kalau ada di bekas paku beton atau obeng yang kuat yang ujungnya itu agak tajam ya pertama kita harus mengasih oli pada bagian priwilnya atau sporkatnya bagian tersebut ya pukulnya ke arah kanan ya muternya ke arah kanan ukulnya searah jarum jam wadah si Mimi nih mau ikut bantuin si Mimi awas nanti kena pukul awas Halo Halo pokok ke arah kanan ya kanan kiri yakni titiknya Kuda yang kanan pindah yang kiri seperti itu ya Nah sekarang sudah karena ya udah lo enggak nih nggak seperti ini kalau udah lo enggak mudah kali putar aja ke arah kanan nah ini tutupnya ini yang harus dibuka ini yang berasnya kalau jangan lupa pakai kain ya kain bekas atau lap kita sulap dulu kita tutup ya bagiannya biar menjadi berubah tapi untuk ini ya bukan sulap-sulap bukan sihir ini hanya untuk menyimpan ini nyepeller kecil-kecilnya agar tidak hilang menggunakan kain ya seperti ini kita lihat bagian dalamnya ini ada ada ring tipisnya ya ada ring tipis ada pernya ada pelatuknya kita ambil pernya dulu apa masih bagus atau sudah patah di pelatuknya sudah nggak main ya karena ada kotoran jadi lengket jadi lengket ya sudah tidak main ini pelatuknya nih sudah jatuh ini pernya nih per kawat pernya kater sini kawatnya biasanya ada yang pakai per ada yang kawat ini pelatuknya ini banyak kotorannya ya ini sudah lama atau mungkin kawat oli jadi nempel kotoran itu di dalam dan lengket dan si pelatuknya tidak main jadi lengket kena kotoran yang ada di dalam ini pocketnya kita bersihkan saja ya ini kotorannya sangat tebal ya sangat tebal sekali tuh kita bersihkan dulu pakai apalah pakai sika atau pakai apa kalau sudah bersih seperti ini tinggal menggunakan bensin atau solar ya agar lebih bersih lagi terkotorannya benar-benar hilang ini bersihkan juga sama semua yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe-nya comment like dan bagikan agar video ini bermanfaat bagi seluruh dunia bagi pemula pun ini sangat bermanfaat ya jangan ingin perbaiki priwilnya nah ini seperti ini ya pelatuknya itu posisinya seperti ini mainnya kalau ini masih bagus masih bisa dipakai ini pelatuk sama dalemannya bersihkan juga bagian pelatuknya ini ada kotorannya sambil ngopi ya nontonnya biar semangat bersihkan lagi sekarang kalau sudah kotorannya kotoran debu atau tanah sudah tidak ada kita bersihkan menggunakan solar atau bensin ini bagian ringnya ya ringnya ini ada ada lima ini ring ini berfungsi untuk ring bagian luarnya ini pengencangnya ini kalau support card ini longgar bisa di jangan dipasang satu ya bisa dilepas satu ya jangan dipasang semua kalau support cardnya goyang kalau tidak goyang sih ya udah pasang aja semua dan ini bagian tutupnya sekarang tinggal diolak pakai kain ya sudah pencucian juga beres tinggal pengelapan sekondisinya semua ini masih bagus ya bisa dipakailah kita ambil template-nya ya grassnya ini masih baru grassnya nih atau apa ini selai gaji selai selai tuh warnanya biru selainnya terkasih template-nya grass ya bagian support card-nya dalamnya ini dudukkan pelatuknya kasih template juga ya biar nempel nah ini atas bawah ini ada dua pelatuknya nah ini nah posisinya seperti ini masangnya ya dengan terbalik diarahnya diarahnya itu ke kiri ya yang lancipnya yang tajamnya itu ke kiri nah seperti ini nah ini pelan kawatnya ini semacam ini ada yang bengkoknya ini posisinya ada di bagian sini nah ada yang bengkoknya ada di bagian yang tadi di lingkari warna merah agar tidak agar tidak geser ya posisinya harus disitu agar tidak geser nah ini cara mainnya seperti ini pelatuknya ini sudah mainnya jadi balik lagi kalau tadi kan mungkin tidak balik lagi karena kotoran banyak sekali ini bagian ininya dikasih template juga ya pakai grace ya cukupnya aja tidak usah banyak-banyak yang penting agar si pelor kecil ini kalau sudah menempel semua ini jangan terbalik ya posisinya ya yang menghadap ke pelatuknya itu harus ke arah belakang ya posisinya harus dilihat dulu kalau terbalik nggak akan masuk sih dari bawah dulu masukin atau dari atas dulu ya seperti ini miring nah ini harus miring dulu sebelah dulu masukin baru yang atas nah seperti ini udah kan sekarang tinggal pemasangan ringnya ring tipisnya ini bisa pasang semua atau lepas aja satu biar nggak longgar ya kalau udah longgar lepas aja satu jangan dipasang semua pengencangannya ke kiri bukan ke kanannya tinggal pengencangannya jangan lupa dikencangkan pakai obeng atau baku seperti tadi ya ya cukup sampai disini ya semoga bermanfaat jangan lupa like dan komennya serta subscribe dan bagikan ya dan jangan lupa pula klik gambar lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan seputar sepeda dari HR Big Channel Sopeda terimakasih semuanya sampai jumpa sampai jumpa